Respon Thomas Doll setelah Persija disorakin di Zekmania akibat diimbangi tim juruk kunci RMFC di BRI Liga 1. Supporter Persija Jakarta menyoraki Andri Tani, Adiansa, dan kawan-kawan setelah diimbangi RMFC di BRI Liga 1. Tim Ibu Kota itu kecewa berat sebab Persija Jakarta cuma bisa bermain seri 2-2 kontra RMFC selaku juruk kunci BRI Liga 1 dalam pekan ke-9 di Stadion Patriot Chandra Bega. Tim berjuluk Macan Lemayoran itu lebih dulu unggul melalui Magic Jajos pada menit ke-23 sesudah menerima umpan dari Ryo Matsumura. Namun, RMFC dapat menyamakan ketutukan lewat Gustavo Almeida pada menit ke-38 berkat asis dari Jajos Haryono. Main dengan 10 orang, Persija Jakarta sebenarnya kembali berat di atas angin ketika Hanif Syah Bandi membebel gawang mantan klubnya pada menit ke-45. Namun, 6 menit babak kedua berjalan, Persija harus bertanding dengan 10 pemain. Firza Andika mendapatkan kartu kuning kedua akibat melanggar gelendang RMFC Ahmad Maulana Syarif pada menit ke-51. Kemenangan di depan mata Persija pupus. Gustavo mencetak beres untuk menyelamatkan RMFC dari kekalahan pada menit ke-88. Nijik Mania kecewa. Sesudah Gustavo membebel gawang Persija, Nijik Mania mulai menyanyikan lagu kekecewaan kepada macan kemayoran, manajemen bobrok Persija di obok-obok, teriak Nijik Mania. Selain itu, Nijik Mania juga menyerahkan ketika antem macan kemayoran yang berjudul Persija menyatukan kita semua diputar setelah pertandingan. Tentu saja, pendukung kami kecewa karena kami memiliki kemungkinan untuk mencetak gol ketiga buat menyelesaikan pertandingan RMFC. Juga posisi terakhir di kelas men, ujar Thomas Doll dalam konferensi pas kalaga. Ungkapan Thomas Doll, supporter juga tidak senang karena mereka memberikan segalanya selama 90 menit untuk mendukung kami. Mereka selalu berada di belakang kami. Mereka juga ingin kami naik di kelas men, dan kami lupa dengan itu, tutur Thomas Doll. Kami kebobolan 2 menit sebelum pertandingan berakhir. Maksud saya, ketika saya tutup di stadion dan mendukung tim, tentu saja saya kecewa. Tapi, kami membutuhkan satu sama lain. Hasil imbang kontra RMA FC bikin Persija gagal merauk poin penuh dalam 3 partai beruntun. Sebelumnya, Matan Kemayoran keok 0-2 dari Madura United pada 13 Agustus, dan ditahan Borneo FC bersama Rinda 1-1 pada 4 hari sebelumnya.